Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Restu Febriana Di video kali ini saya akan Mengenalkan Worksheet Microsoft Excel Tahun 2013 Nah apa itu Worksheet? Nah jadi worksheet itu adalah lembar kerja Yang merupakan Tempat untuk Mengetik dan mengolah data Worksheet Berupa kotak-kotak Yang terdiri dari kolom dan baris Nah jadi yang disebut dengan worksheet Ini adalah ini Nah yang kotak-kotak ini Kemudian Terdiri dari kolom dan baris Nah untuk kolom ini Diawali dengan huruf A Sampai dengan kolom XFD Dan nama baris Berupa angka 1 2 2 3 4 Sampai dengan 1.048.576 baris 1 worksheet atau 1 sheet Terdiri dari 16.384 kolom Dan 1.048.576 baris Nah jadi yang disebut dengan kolom adalah ini A, B, C, D Dan seterusnya Sampai dengan kolom XFD Kemudian untuk baris Diawali dengan angka 1, 2, 3, 4 Dan seterusnya Sampai 1.048.576 baris Oke selanjutnya kita akan mengenal Lembar kerja di Microsoft Excel Atau worksheet Di sini Di sini Jika kita tempatkan Nah di sini Maka Ini adalah Namebox Namebox merupakan Suatu kotak yang digunakan Untuk menampung nama-nama Cell Dan rank Yang dibuat dalam Microsoft Excel Kemudian selanjutnya Di sini ada Slash all Nah jika kita Klik di sini Maka Seluruh Cell Ataupun seluruh rank Maka akan Terseleksi Atau di worksheet Seluruhnya akan terseleksi Selanjutnya Ada Rank cell Nah untuk Rank cell Ini merupakan Kumpulan dari Kolom dan baris Dan cell yang Tertampung dalam worksheet Nah jadi Yang disebut dengan Rank cell itu adalah Seperti ini Nah jika kita Block seperti ini Maka Ini yang dinamakan Dengan rank cell Selanjutnya Di sini Ada yang namanya Formula Bar Untuk menampilkan Atau mengetik Text Atau rumus Atau rumus Pada cell Nah kemudian Jika kita klik Nah seperti ini Untuk setiap kotak Yang ada di sini Ini adalah Cell Jika kita Block seperti ini Ini yang dinamakan Dengan rank cell Jika satuan Seperti ini Ini adalah Cell Cell Merupakan Perpotongan Antara kolom Dan baris Yang mempunyai Nama Nah jika kita Tekan Misalkan di salah satu Cell Maka Di name box Ini akan Menerangkan Perpotongan Antara kolom Dan baris Jadi untuk Di microsoft excel Yang akan kita Menjadikan patokan Adalah Kolom Kemudian Baris Nah seperti ini Jika kita klik Di sini Maka Diawali dengan Huruf D D itu adalah Kolom D Kemudian Angka 2 adalah Baris ke 2 Jadi di name box ini Ada D2 Maka Cell ini berada di D2 Selanjutnya Ada Navigasi vertikal Nah jika kita Arahkan Nah di sini Untuk di sebelah kanan Itu yang dinamakan Dengan Navigasi vertikal Merupakan Batang scroll Yang digunakan Untuk Menggulung Lembar kerja Ke atas Atau ke bawah Jadi kalau misalkan Kita tekan Lalu kita geser Maka lembar kerja Di microsoft excel Akan Bergeser Kemudian Ada yang namanya Navigasi horizontal Nah untuk Navigasi horizontal Inilah seperti ini Jadi untuk Yang di sebelah kanan Ini adalah Navigasi vertikal Kemudian Untuk yang di bawah Ini adalah Navigasi horizontal Selanjutnya Ada Tab split Nah untuk Tab split Ini adanya Di sini Untuk di sebelah Kirinya Dari Navigasi horizontal Nah tab split Ini Merupakan Tuas pemisah Yang terletak Di antara Tab sheet Dengan Navigasi horizontal Geser Tuas split Untuk mengatur Ukuran Lembar bagian Tab sheet Dengan bagian Batang penggulung Horizontal Nah jadi Kalau misalkan Kita geser Geser Maka Tab split Ini akan Melebar Maupun Menyempit Untuk area Kerjanya Selanjutnya Ada yang Yang dinamakan Dengan new sheet Nah ini Untuk new sheet New sheet Digunakan Untuk menambahkan Sheet baru Jadi untuk di Microsoft Excel itu Untuk satu file Microsoft Excel Kita bisa Membuat Lembar kerja Yang Cukup banyak Kemudian Ini adalah Navigasi Sheet Jadi kalau Misalkan kita Mempunyai Beberapa File Nantinya Kita bisa Bergeser Menggunakan Navigasi Sheet ini Jadi untuk Klik Sekali Bagian ini Untuk menampilkan Sheet di sebelah Kiri Sheet aktif Kemudian Untuk yang ini Digunakan Untuk Menampilkan Sheet sebelah Kanan Nah jadi Untuk Navigasi Sheet ini Akan aktif Jika Sheet yang ada Di bawah Ini Setelah Melampaui Batas Yang Ada di Navigasi Sheet Nah mungkin Itu saja Untuk Pengenalan Worksheet Yang ada Di Microsoft Excel 2013 Dan untuk Anda yang Menggunakan Microsoft Excel Tahun 2010 2016 Maupun Tahun 2019 Saya yakin Lembar kerja Ataupun Worksheet Yang ada Di Microsoft Excel Tidak akan Berbeda Oke teman-teman Mudah-mudahan Video ini Bisa bermanfaat Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax